Intro Shalom selamat pagi saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam rendungan pada pagi hari ini Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini kembali kami bersyukur Kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan Waktu yang Tuhan berikan adalah anugerah yang begitu berharga Kami mau pakai kesempatan ini untuk memuliakan nama Tuhan Saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Urapi kami ya Tuhan agar kami mengerti akan setiap kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Saudara dikasihi Tuhan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke 7 Tertulis demikian Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Saudara negasi Tuhan, George Muller membangun begitu banyak pantai asuhan di Ashley Down, Inggris Ia tidak punya penghasilan pribadi dan dia hanya mengandalkan Tuhan untuk menyediakan semua keperluan yang dibutuhkan Untuk menghidupi ratusan anak tunawisma yang tinggal di pantai asuhan yang ada Selalu saja ada orang yang digerakkan Tuhan untuk mengirimkan makanan dan berbagai keperluan lainnya George Muller adalah seorang pria dengan iman yang kuat dan kasih serta kepedulian yang begitu besar Di atas meja kerjanya terdapat sebuah tulisan yang mengingatkan bahwa Tuhan peduli pada manusia ciptaannya Muller percaya bahwa kata-kata dalam ayat 1 Petrus 5 ayat 7 bukanlah sekedar kalimat yang kosong dan tidak berarti Dan dia mendasarkan harapannya akan pertolongan Tuhan berdasarkan janji firman Tuhan Di akhir hidupnya George Muller mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam memenuhi semua yang diperlukan olehnya 1 Petrus 5 ayat 7 ini mengatakan Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu Ada banyak ayat di dalam Alkitab yang mengingatkan kita bahwa kekhawatiran dapat menjadi beban yang membuat hidup ini terasa berat Itu sebabnya Tuhan tidak mau kita hidup dalam kekhawatiran Sebaliknya ia mau kita hidup dengan hati yang percaya pada pemeliharaannya Kekhawatiran secara psikologis menyebabkan timbulnya berbagai kecemasan yang mengganggu dan mempengaruhi kondisi jasmani kita Kita perlu mengakui bahwa kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri Dan karena itu kita perlu menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu Yang seringkali menambah masalah adalah kita sudah khawatir dan kita menyerahkan kekhawatiran kita Bukan pada Tuhan tapi pada yang lain Kita tidak mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan berbagai hal yang kelihatannya dapat memberikan solusi Padahal sebenarnya membuat kita terjebak dalam masalah-masalah yang begitu dalam Salah satu masalah yang seringkali muncul akibat kekhawatiran adalah hutang Akibat dari khawatir tidak terpenuhi kebutuhannya maka banyak orang yang berhutang Padahal kita perlu belajar untuk tenang dan istirahat dalam janji Tuhan Jangan kita bertindak terburu-buru dan ingin yang instan untuk memenuhi berbagai keinginan yang timbul akibat kekhawatiran Kita harus menantikan Tuhan bekerja menurut waktunya dan hidup dalam penyerahan total serta percaya penuh kepadanya Satu hal yang diminta oleh Tuhan dari kita adalah menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya Jangan simpan itu untuk diri kita sendiri Tapi bawalah semua perasaan dan pikiran ketakutan kita atau kekhawatiran kita itu kepada Tuhan dalam doa-doa kita kepadanya Naikkanlah permohonan kita Sampaikan apa yang kita perlukan kepada Tuhan Disertai dengan ucapan syukur Sadarilah bahwa Tuhan peduli pada kita dan mampu memberikan kita pertolongan pada saat yang dibutuhkan Terlepas dari keadaan yang mengepung kita di setiap sisi pada saat ini Ketika kita belajar menyerahkan semuanya pada Tuhan Maka akan ada damai sejahtera dalam hati kita Dan kita akan melihat tangan Tuhan bekerja melakukan bagiannya yang ajaib bagi kita Saudara dikasih Tuhan Mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan Dan menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang mempunyai kasih dan kuasa Untuk menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan Jangan tanggung bebanmu sendirian Berikanlah itu kepada Tuhan Agar kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, berkat, dan kemenangan Tahun 2022 ini Kita secara pribadi melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang memampukan kita melewati sepanjang tahun ini Dan memasuki tahun yang baru nanti Teruslah berkomitmen untuk mempercayai Tuhan Dalam segala aktivitas kita setiap hari Bahwa Tuhanlah pemelihara kita yang selalu setia dan sempurna dalam memberikan pertolongan Mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur untuk kemurahanmu Bersyukur untuk firmanmu yang sudah kami dengar Yang kembali mengingatkan kami untuk percaya sepenuhnya kepadamu Karena engkau lah Tuhan memelihara hidup kami Engkau lah sumber dari segala sesuatu yang kami perlukan Karena itu segala kekhawatiran kami Kami mau serahkan kepadamu Termasuk juga segala kekhawatiran kami Untuk hari esok Untuk tahun yang baru Kami mau serahkan dan percayakan hidup kami ini sepenuhnya kepadamu Masalah dan tantangan yang ada di hari depan Kami mau percayakan kepada Tuhan Kami yakin berdasarkan janji firmanmu Tuhan selalu menyertai kami Tidak pernah meninggalkan dan Tuhan akan terus menopang Dan memberikan pertolongan bagi kami Kami akan alami kemenangan demi kemenangan Dan kami yakin percaya Tuhan menuntun kami dari kemuliaan kepada kemuliaan Sesuai dengan rencanamu yang indah bagi kami Terima kasih Tuhan Ajar kami untuk terus percaya Dan mengandalkan Tuhan Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini Dan berkatilah semua yang kami lakukan Biarlah dalam segalanya Nama Tuhan kami senantiasa muliakan Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa Dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi Agar Tuhan melawat kami Menyembuhkan yang sakit Menguatkan yang lemah Memberikan semangat baru kepada yang berputus asa Melepaskan yang terikat terbelunggu dosa dan kuasa kegelapan Dan memberikan jalan keluar bagi yang sedang dalam masalah Terima kasih Tuhan Segala puji hormat kemuliaan bagi namamu Dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Nama di atas segala nama Nama yang menyelamatkan Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat sodara semua Dan roh kudus akan menolong sodara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sodara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Terima kasih kerana menonton!